hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube dimanapun anda berada jumpa lagi dengan kami pada kesempatan kali ini kita akan melihat eh pompa air yang tanpa listrik ya ini adalah penambungan air yang kita yang akan disalurkan ke kampung ya ini sudah dibangun sekitar 2000 tahun 2002 2000 ya jadi sekitar udah 20 tahunan tapi ini sudah tidak dibakai karena bocor atau gimana tetapi airnya itu masih berjalan yang kompanya itu masih masih aktif sampai sekarang ini dari sini menuju dari pompa menuju ke sini penambungan ini itu sekitar 100 Hai naik sekitar 100 meter lebih ya jadi ada sungai disana ada mata air yang ada di bawah sana itu menuju ke sini sekitar 100 meter lebih Oke langsung aja kita akan menuju ke eh pompanya oke oke ini lagi langsung menuju ke lokasi eh turunnya eh jalannya sangat turun dan ini eh pohon tinis turun sekitar nah ini adalah pipa pipa dari air dari pompa air yang ada di bawah sana nah itu sudah kelihatan pompanya ada pipanya disana pipa yang besar pipa Hai pipa besar satu Hai kemudian dilanjutkan dengan pompa di bawahnya tuh hai 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 teman-teman kita sudah dekat dengan kali ya itu kalinya sudah kelihatan ini adalah nama kalinya Kalinggogoan teman-teman Hai Kalinggogoan ya jadi zaman dulu pas belum ada itu air bersih pada waktu kemarau musim kemarau itu orang kampung mandinya pada disini semua teman-teman Hai mandi bahwa apa eh pulangnya sambil bawa air Hai pakai gembes dan itu apa buyung itu biasanya saya jadi teringat masa lalu ini Hai dan biasanya itu kalau buk biar enggak koclak ini itu di air di atas ember itu dikasih ini teman-teman ini apa namanya daun andaman-andaman ini temen-temen ya itu dulu apa tempat mandi perempuan wanita ya wanita disana sebelah sana ya sebelah sana ini dulu ada apa mata air kecil ya disana kemudian mengalir ke sana ya kemudian yang laki itu disana temen-temen nah ini ini dulunya ini apa itu mata air ini sangat besar dulunya ini sekitar 20 tahunan yang lalu ini ya ya sangat besar nah itu disana juga ada itu apa pohon pohon pule ya Hai pohon pule juga dibawahnya ada batu yang sangat besar sekali teman-teman namanya watu lawang ya watu lawang nah ini watu lawang ini dulunya mata air besar sekali disini Hai besar sekali tapi sekarang sudah kecil ya udah kecil sudah jadi kayak gini dulunya itu ditanamin itu apa Kenci ya kita sudah sampai di itu apa Oh akhirnya sekarang ini ada pipa yang kesana ini mungkin untuk ngambil air disana Oh sekarang sudah kering disini ternyata Hai sudah kering jadi dulu ini airnya banyak temen-temen air air disini itu mata airnya jernih bener-bener jernih dulu disini terus masuk ke pipa ini pipa yang besar ini kemudian turun ke bawah sana Hai kemudian naik lagi itu menggunakan pipa-pipa kecil itu ke atas sana banyak pipa disana nah ini yang namanya watu lawang teman-teman watu lawang ya watu lawang watunya sangat besar sekali ini dan dulu itu kalau pas hari Rabu itu kan ada itu apa namanya tukang foto ya tukang foto itu jadi Hai saya dan teman-teman saya itu Hai kalau hari Rabu itu ngajak tukang foto untuk foto kesini teman-teman di bawah sit di bawah batu itu teman-teman hai 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 ngerti anap adalah pohon pule ya pule Hai ini biasanya diambil buat itu pelantongan Hai Oke langsung saja kita akan menuju ke Hai Pompanya ya ini mudah-mudahan kerapu pipanya bisa diinjak Hai kalau dulu lewat sini mudah-mudahan enggak Hai enggak jatuh bismillahirrahmanirrahim bah hamit bah hamit bah Hai nah ini pipanya yang besar langsung Oh ini sudah enggak aktif pipa yang besar karena airnya sudah habis disana Hai ini ada perubahan Hai tipanya menggunakan pipa yang agak kecil ya tipanya kecil dan ini penampungannya juga sudah tidak aktif lagi karena kebocoran atau gimana mungkin Hai Oh jadi pipa kecil langsung ke Hai langsung ke bawah ada dua unit 12 Oh jadi pakai bak seperti ini sekarang yuk Hai sudah lama enggak kesini sudah banyak perubahan begini dengan pumpa seperti itu Hai dengan pumpa seperti itu bisa mengangkat air Hai dari bawah sini ke kampung itu sekitar satu kilo lebih ya Hai tunggu hebat dan ini sistemnya sistem apa saya kurang tahu mungkin dari teman-teman sendiri malah lebih tahu ya Hai ke teman-teman kita sudah sampai di lokasi pumpa lokasi pumpa ini jadi kompanya sangat simpel ya sebenarnya itu kelihatannya sangat simpel sekali ini masih dua unit teman-teman kalau dulu itu berapa ini ada empat atau enam unit kayaknya ya ada empat unit kalau nggak salah ini cuma ada dua ya jadi maaf saya kurang bisa menjelaskan ya eh jadi air dari atas di atas sana menuju ke sini ini terus kemudian lewat pompa itu kemudian naik lagi seperti itu kira-kira saya pun belum paham ini cuma topanya seperti itu teman-teman bisa dilihat Nah itu sistem kompanya ini disini seperti ini banyak satunya juga sama itu ini sudah dipangun sekitar 20 tahun yang lalu ya ini menurut saya ya bagus awet ya tahan ini sampai lumuternya seperti itu sangat gencang sekali akhirnya oke kira-kira demikian dulu video dari kami mudah-mudahan memberikan suatu informasi atau sekedar pengalaman saja ya tapi mohon maaf itu saya tidak bisa menjelaskan untuk teman-teman apa sedikit lagi ini hanya sekedar menerima kasih ini di kampung raya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa apabila video ini bermanfaat mohon untuk bujungannya untuk bantu subscribe channel ini agar kita bisa terus semangat dalam membuat konten-konten yang berikutnya dan yang lebih berpaktif dan yang lebih kepentingan oke demikian dulu video dari kami sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati